Halo semua, ketemu lagi bersama dengan saya, Idy Kuniak Swasti, MPSI Psikolog. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan masih semangat belajar ya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan awal dalam pembentukan kelompok pada counseling kelompok. Oke, ada beberapa tahapan yang akan kita cemerti bersama satu persatu. Kita mulai ya. Baik, ini adalah tahap yang pertama yaitu formasi kelompok atau pembentukan kelompok. Nah, di sini kita perlu memahami ada beberapa hal sebelum pembentukan kelompok sehingga setiap menjadi kelompok pada sesi-sesi counseling. Baik, nah di tahap satu ini perlu perencanaan yaitu dengan membuat di situ ada rancangan tertulis berisikan tujuan utama dari pembentukan kelompok counseling ini, kemudian berapa anggota yang akan terlibat dan juga harus ada alasan untuk membentukan kelompok ini. Misalnya, apakah kelompok ini merupakan sebuah kelompok yang keharusan gitu ya, anggota-anggotanya itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini atau terbuka. Nah, itu nanti juga akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebagai konselor yang kita akan membentuk kelompok counseling ini tadi, Nah, kita menentukan terlebih dahulu nih, apa sih tujuan dari kelompok itu dan bagaimana peran kita ke depannya. Kita bisa mengumumkan adanya kelompok counseling itu, kemudian membuka pendaftaran ya, misalnya ini berkaitan dengan kesediaan anggota, dia terlibat dalam kelompok counseling itu secara sukarela. Atau misalnya ketika kelompok ini merupakan aktivitas yang diwajibkan, maka kita bisa menunjuk gitu ya, anggota-anggotanya. Misalnya pada setting sekolah begitu. Nah, dalam tahap awal ini kita juga bisa menentukan kira-kira rancangan kegiatannya itu akan berjalan berapa lama dan akan menggunakan bentuk kelompok yang seperti apa. Nah, apakah kelompok terbuka seperti yang saya sampaikan tadi anggotanya secara voluntarily ya, masuk ke dalam kelompok atau kelompok yang tertutup dan juga keanggotaannya secara mandatory atau sebagai bentuk penebasan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengumumkan di sini tentang perekrutan anggota? Nah, pastinya adalah dengan menginformasikan tentang alasan dan tujuan pembentukan kelompok itu kepada calon anggota. Jadi, ya sederhananya adalah kita membuat iklan begitu, bahwa kita membuka ada aktivitas counseling kelompok dengan tema A, tema B, tema C, misalnya demikian, kemudian kita informasikan kepada target-target partisipan yang sekiranya mereka memiliki tema relevan pada topik tersebut. Kemudian, bisa saja ketika sudah ada pendaftar, nah kita bisa melakukan kontak yang lebih lanjut begitu ya, untuk memastikan apakah mereka benar bersedia. Nah, proses pembentukan tersebut merupakan masuk ke tahapan yang seleksi ini, yaitu pemilihan anggota. Nah, anggota yang tadi sudah mendaftarkan, kemudian kita pilih, kita pastikan lagi bahwa dia paham bagaimana cara kerja dalam kegiatan counseling kelompok ini. Termasuk juga, memang siap, karena namanya saja counseling kelompok ya, jadi nanti akan ada, tidak hanya ada satu orang saja, tetapi ada beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ada diskusi kelompok, ada aktivitas-aktivitas kelompok. Nah, ini tahap kedua ini memastikan bahwa partisipan tersebut memang telah memahami adanya kegiatan kelompok dan dia memang nyaman. Dia setidaknya mengira, dia memperkirakan, dia bisa memperkirakan bahwa dia memiliki ketertarikan untuk melakukan aktivitas bersama dengan kelompok. Nah, di sini ada jika memang memungkinkan, ada kesempatan untuk wawancara begitu ya, sehingga sifatnya dua arah antara counselornya dengan calon peserta. Nah, ketika ini tadi interaktif dan dua arah, bisa memungkinkan calon peserta tersebut untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal sifatnya, untuk memastikan bahwa dia akan merasa nyaman terlibat dalam kelompok itu. Hal ini dapat meminimalisir potensi adanya bahaya-bahaya, bahaya secara psikologis terutama, yang tidak diinginkan ketika individu tadi join atau bergabung di dalam kelompok. Bisa saja jika tanpa persiapan, itu kan merasa kaget ya, oh kok seperti ini, gitu kan. Dan justru bisa menjadi kontraproduktif yang menambah ketidaknyamanan secara psikologis yang sebelumnya sudah dirasakan. Nah, dalam proses seleksi ini, teman-teman, ada beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan. Nah, bagi kita sebagai konselor, ada yang, ini contoh-contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa calon partisipan tersebut memang dia memiliki ketertarikan, kemudian memiliki relevansi dengan topik, dan dia siap untuk melakukan aktivitas bersama dengan kelompok. Nah, ini ada beberapa yang dapat disampaikan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi partisipan dan menjadi data awal bagi konselor. Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, pada tahapan yang awal ini, bisa saja muncul perasaan-perasaan khawatir gitu, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul akibat dari pembentukan kelompok. Nah, ini memang perlu untuk dicermati di awalnya agar partisipan juga memiliki pertimbangan yang komprehensif. Apakah dia benar-benar mau terlibat dalam aktivitas kelompok ini atau dia lebih baik mengambil kesempatan melakukan konseling individual, bukan konseling kelompok. Baik, nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang dapat muncul, nah, ini terkait dengan kelompok itu sendiri ya, pembentukan kelompok. Nah, ini ada kelompok terbuka dan tertutup. Tadi saya sempat menyinggung sekilas. Nah, kelompok tertutup itu ketika memang sejak awal sampai dengan akhir jumlah sesi yang dirancangkan itu tidak memungkinkan adanya anggota baru yang masuk lagi gitu ya. Jadi, kalau di awal sudah ditetapkan dari proses seleksi tadi, ada enam orang partisipannya atau peserta, maka sampai dengan akhir ya akan terdiri dari enam orang tersebut. Nah, ketika bentuknya adalah kelompok tertutup, maka stabilitas kelompok ini menjadi relatif lebih terjaga begitu ya, karena tidak ada orang baru yang di tengah perjalanan itu bergabung. Kemudian, karena sejak awal juga sudah mengikuti, maka ada kesenambungan gitu dari konten yang didiskusikan di dalam kelompok. Jadi, tidak ada salah satu anggota yang di situ merasa ketinggalan info atau kesulitan untuk catch up cerita-cerita yang sudah pernah disampaikan pada sesi-sesi kelompok sebelumnya. Nah, dengan demikian, manfaatnya lagi adalah hubungan di antara anggota kelompok ini tadi akan sudah semakin solid ya, karena tidak ada perubahan. Nah, pertimbangan yang lain selain kelompok tertutup, itu ada yang namanya kelompok terbuka. Kelompok terbuka di sini ada kemungkinan hadirnya anggota-anggota baru yang menggantikan anggota yang keluar. Nah, kalau dengan kelompok tertutup tadi, misalnya ada anggota yang mengundurkan diri, otomatis jumlah partisipan kan berkurang ya. Tetapi, kalau pada kelompok terbuka, ada kesempatan bagi anggota baru yang memiliki relevansi dengan topik dan juga memiliki keinginan untuk bergabung dalam aktivitas konseling kelompok ini untuk join. Nah, kehadiran orang baru ini di satu sisi dapat memberikan stimulasi baru bagi kelompok. Karena ada proses penyesuaian yang baru, kemudian ada proses lagi sinkronisasi informasi ya, anggota baru ini perlu catch up apa saja yang sudah pernah didiskusikan sebelumnya. Namun, ya memang karena tidak mengikuti dari awal, anggota baru ini bisa kemungkinan mengalami kesulitan untuk nge-blend dengan anggota kompo ini tadi. Karena dia kan newcomers gitu ya ceritanya ya. Jadi, anggota yang lain ini bondingnya sudah dapat nih. Tetapi, anggota yang baru ini kan dia perlu usaha yang lebih gitu ya untuk mencapai kohesivitas yang sebagaimana anggota lama ini sudah miliki. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa dimiliki oleh konselor terkait penentuan apakah ini kelompoknya nanti akan terbuka atau tertutup. Ya, sebenarnya baik kelompok terbuka maupun kelompok tertutup itu membawa keuntungan dan juga menghadirkan konsekuensinya masing-masing. Jadi, ya sebenarnya tidak masalah saja gitu pemilihan settingnya ini yang lebih tepat seperti apa. Asalkan konsulor paham bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang di situ perlu diminimalisir dampak negatifnya. Oke, kemudian adalah keanggotaan tadi yang voluntary dan mandatory ya. Jadi, kalau voluntary ya berarti suka rela, dia ingin gabung sendiri. Sedangkan yang mandatory ini adalah sebagai bentuk penugasan atau diminta oleh pihak lain ya, pihak eksternal. Misalnya saja kalau di konteks sekolah, ya ini adalah anak-anak yang atau siswa yang diminta oleh guru BK misalnya untuk mengikuti konseling kelompok gitu. Nah, sehingga di situ ada yang membedakan dengan keanggotaan secara sukarela adalah pada awalnya jika ini anggotanya merasa bahwa dia diminta atau dia disuruh, nah mungkin keinginan dia untuk benar-benar terlibat dalam aktivitas itu ya katakanlah belum maksimal ya. Jadi, usaha yang perlu dikeluarkan oleh konsulor untuk memunculkan keinginan atau keterlibatan secara penuh dari anggota-anggota yang di sini tidak secara sukarela, nah itu lebih besar jika dipandingkan konsulor berhadapan dengan anggota atau partisipan konseling kelompok yang secara sukarela bergabung dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, kemudian ada kelompok homogen dan kelompok heterogen. Nah, ini juga memunculkan kekhawatiran ya. Kalau homogen, di situ ada kesamaan-kesamaan, ada banyak kesamaan-kesamaan yang memang hadir partisipan itu dari populasi spesifik gitu. Nah, di situ lawannya adalah keanggotaan secara heterogen, di mana ada latar belakang yang variatif, yang lebih beragam daripada kelompok dengan anggota yang heterogen. Misalnya saja, kalau saya contohkan tadi konteksnya di sekolah, kalau yang lebih homogen itu pastinya ada banyak kriteria kesamaan. Misalnya, sama-sama kelas 2 atau kelas 3, sama-sama dari sekolah yang sekolahnya 1 gitu ya, kemudian bisa saja berdasarkan jurusan ya, jurusannya sama. Kemudian, misalnya berkaitan dengan asal daerah ya, siswa dari semuanya dari Yogyakarta misalnya, semua bersuku Jawa. Nah, itu relatif lebih homogen. Sedangkan untuk kelompok yang heterogen, misalnya ini ada lintas angkatan gitu, lintas kawas. Ada anggota yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian kita misalnya tidak membatasi jurusannya, jadi semuanya bisa ikut gitu, baik IPA maupun IPS gitu misalnya ya. Dan juga tidak hanya berasal dari satu sekolah saja, tapi dari berbagai sekolah. Nah, itu kembali lagi, tentu ada plus dan minusnya yang perlu dipahami oleh konsolor konsolor ketika memilih untuk membentuk kelompok, baik itu homogen maupun heterogen. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ruang konsoling. Nah, ada baiknya memang ruang konsoling ini, konsoling dilakukan secara tertutup ya, artinya tidak di ruang publik gitu, sehingga memfasilitasi para peserta ini, partisipan itu memang kemudian merasa nyaman gitu, dengan diskusi-diskusi dengan pembahasan-pembahasan yang barangkali itu juga hal-hal yang sifatnya personal ya, yang disampaikan. Nah, dalam setting misalnya pilihannya online atau secara daring gitu, nah, interaksi tetap muka tentu akan memberikan manfaat yang lebih dalam kaitannya komunikasi, baik verbal dan terutamanya adalah komunikasi non-verbal. Akan lebih lancar dalam mengkomunikasikan sesuatu dan juga misalnya ada pelibatan aktivitas-aktivitas. Nah, kemudian kekhawatiran juga yang perlu kita cermati dan bisa diatasi sebenarnya ini berkaitan dengan jumlah anggota kelompok. Pada saat membentuk kelompok, kita perlu untuk menentukan seberapa banyak peserta yang bisa dijadikan satu dalam kelompok ini gitu. Nah, memang jika terlalu banyak, maka kesulitannya, ini akan memunculkan kesulitan bagi konsulor atau grup leader untuk mengelola kelompoknya jika anggotanya terlalu banyak. Sehingga pada literatur disebutkan bahwa delapan itu merupakan jumlah peserta yang ideal. Kemudian ditambah dengan satu yaitu grup leadernya, jadi bersembilan gitu. Nah, itu jika terlalu sedikit, maka juga akan menyebabkan dinamikanya kurang hidup begitu. Dan jika terlalu banyak, maka akan menjadi lebih sulit untuk dikelola. Akan membutuhkan waktu yang lebih panjang pada setiap sesi pertemuannya. Kemudian kalau kita mau melakukan round atau kesempatan giliran, begitu ya, giliran untuk menyampaikan, maka konsekuensinya adalah karena terlalu panjang durasinya bisa memunculkan kebosanan misalnya seperti itu pada anggota yang lain. Nah, untuk anak-anak, jumlah yang pas, yang idealnya adalah 3 sampai 4 orang. Mengapa lebih sedikit daripada peserta dewasa? Ya, karena anak-anak di sini memang untuk attention span-nya, kemampuan mereka berfokus pada satu hal ya, menjaga perhatian itu lebih pendek daripada orang dewasa. Nah, sehingga di sini akan lebih mudah juga untuk dikelola aktivitas-aktivitasnya dengan jumlah anak-anak yang lebih sedikit. Sehingga lebih terpantau dan kemudian lebih intensif begitu untuk keterlibatannya, engagement antara konselor dengan konseli, dengan peserta konseling kelompok ini. Kemudian, kita lanjutkan dengan frekuensi atau durasi pertemuan. Nah, durasi pertemuan ya untuk individu dewasa 2 jam setiap minggu. Nah, itu sudah intensif sekali. Nah, tetapi bisa. Ini maksimalnya ya. Kalau lebih dari 2 jam mungkin akan menyebabkan kelelahan juga gitu. Sehingga bisa dirancang maksimalnya 2 jam. Jadi, bisa 1 sampai dengan 2 jam begitu. Apabila memang durasinya diambil yang maksimal, maka di antara aktivitas-aktivitas, misalnya aktivitas sharing, aktivitas diskusi-diskusi itu, nah, perlu ada penyegaran. Aktivitas-aktivitas yang semacam games, icebreaker, begitu ya, yang bisa kemudian memunculkan kembali semangat dari para peserta. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan kelompok yang ini apakah dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kelompok 1 dengan yang lainnya itu tergantung dengan tipe kelompok, populasi, dan juga kalau misalnya ini terlibat dengan instansi tertentu, maka tentu perlu koordinasi begitu ya. Apakah misalnya program ini nanti juga akan berkaitan dengan kegiatan atau program yang lainnya. Misalnya nih, dalam konteks rumah sakit ya. Dalam konteks rumah sakit, Anda sebagai konsulor, di situ sebagai psikolog di rumah sakit tersebut. Nah, bagi tadi kalau di slide sebelumnya, Anda sempat disinggung outpatient dan inpatient ya. Kalau outpatient itu berarti pasien rawat jalan, inpatient adalah pasien rawat inap. Nah, kalau misalnya Anda melakukan atau membuka kesempatan konseling kelompok bagi inpatient, mereka kan sedang dalam perawatan nih, rawat inap. Nah, apakah memungkinkan? Nah, berapa banyaknya sesi yang bisa dilaksanakan ya, kemungkinan besar akan menjadi jangka pendek. Nah, kalau misalnya dengan outpatients, yang mereka adalah rawat jalan, mereka memang harus rutin untuk berobat dalam jangka waktu tertentu dan barangkali lebih panjang, nah, kita juga perlu mengkomunikasikan kepada tim dokter atau tim perawat. Misalnya ada program lainnya yang diberikan. Misalnya untuk pasien yang sedang menjalani perawatan kanker gitu ya, tetapi outpatient nih. Jadi, mereka ada perawatan di rumah, kemudian secara berkala berkunjung ke rumah sakit untuk melakukan tindakan medis di situ. Nah, yang memungkinkan yang mana nih, yang bisa bersinergi nih ya, aktivitas-aktivitasnya. Nah, sehingga di situ kita perlu juga untuk berkomunikasi dengan tenaga medis lain. Nah, baik. Nah, berkaitan dengan tadi kita sudah membahas mengenai pra-kelompok atau pembentukan, ya ini sebelum ya, ini belum masuk ke dalam sesi konseling kelompoknya ya, di tahun pertama ini. Maka, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah peran anggota kelompok dan ada beberapa tadi yang bisa, kondisi-kondisi yang bisa memunculkan kekhawatiran bagi konsulur, sehingga perlu dipersiapkan sejak awal. Ya, jadi sebelum bergabung dalam konseling kelompok, anggota harus paham, memiliki pengetahuan yang memadai tentang sifat kelompok dan memahami dampak kelompok bagi dirinya. Ya, sifat-sifat kelompok tadi, misalnya apakah ini kelompok yang terbuka atau tertutup, ya begitu ya, sehingga peserta ini juga dapat memposisikan dirinya dengan sesuai. Apakah kiranya pendekatan kelompok ini adalah pendekatan yang cocok bagi dirinya atau misalnya lebih baik menggunakan pendekatan yang lain. Nah, sebenarnya anggota kelompok itu memperoleh keuntungan dengan adanya informasi-informasi tadi, yaitu dia dapat mempersiapkan dirinya. Dan dia dapat mengidentifikasi sebenarnya tujuan utama dirinya untuk mengikuti kegiatan ini apa. Nah, sehingga di akhir program dia dapat mengevaluasi sendiri. Nah, memang ada potensi permasalahan yang dapat muncul jika tadi keanggotaannya adalah secara monetary ya, atau tidak sukarela. Nah, di situ konselor juga harus paham bagaimana perannya apabila ada pihak ketiga yang masih memiliki keterkaitan ya. Misalnya tadi saya contohkan guru atau misalnya kalau ini dalam setting dalam konteks pekerjaan misalnya atasan yang mengirimkan staffnya untuk mengikuti kegiatan konseling misalnya seperti itu. Nah, barangkali sebelum memulai kegiatan konselingnya tadi di bagian seleksi ada kesempatan untuk wawancara terlebih dahulu nah, itu dimanfaatkan oleh konselor untuk memastikan kembali dan juga ya untuk membangkitkan meskipun tadi di awal disebutkan peserta ini mandatory atau ditugaskan ya tapi dengan kesempatan untuk bertemu secara langsung sebelum sesi nah, di situ konselor dapat membangkitkan rasa kebutuhan dari peserta calon peserta ini untuk bergabung di kelompok. Baik, teman-teman itu tadi penjelasan saya baru di tahap satu harap bersabar kita akan melanjutkan pembahasan di tahap-tahap berikutnya pada video-video mendatang jadi, stay tune ya terima kasih telah menyimak video yang ini sampai jumpa Sampai jumpa